keren, dia satu-satunya orang Malaysia pertama yang mendapat 17 E di SPMI keren banget ya, gila dokter Nur ya sampai didapat beasiswa ke London sana dan sekarang sudah jadi dokter ya wih mantap betul Nur ya itu memang membangunkan Malaysia sampai pun mahatir juga sempat bertemu dengan dia ya wih mantap yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini tapi harus di subscribe juga dong subscribe itu gratis loh gratis alias free alias gak bayar gak bayar asik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Indoreact TV ya kali ini aku akan ajak kalian semua lihat 5 anak muda Malaysia paling jenius dan membanggakan Malaysia waduh iya 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 siapa saja anak muda ini ya masih remaja sudah membanggakan nama negara dan otomatis itu membanggakan nama keluarga juga ya dan membanggakan semuanya lah ya satu negara coy bangga dengan dia waduh keren banget ya jadi mungkin kalian ada yang belum tau juga siapa saja 5 remaja ini atau 5 anak muda ini yang membanggakan Malaysia ini ya mari kita lihat bersama-sama ya 5 orang muda Malaysia yang membanggakan ini dari channel top 5 Malaysia silahkan subscribe dulu kalau kalian belum subscribe di channelnya top 5 Malaysia ya siap dia ada giveaway juga sila whatsapp nombor pada description untuk tututan hadiah banyak giveaway nya di sana berharga yang murah pergi ke bailia underscore perfume banyak perfume berjenama seperti Gucci dan Versace menanti anda nombor 5 Muhammad Sofian Muhammad Sofian Muhammad Sofian Muhammad Sofian bin Abdullah atau dikenali sebagai Sofian berumur 24 tahun dan berasal dari kota baru Kelantan beliau merupakan anak ke-8 daripada 11 adik beradik beliau pula tular di media sosial selepas melakukan video dengan editing yang luar biasa seiras Zack King selepas itu pada Julai tahun 2019 impiannya bertemu dengan Zack King iaitu penghasil video unik paling popular di dunia terlaksana apabila beliau dijemput olehnya untuk bertemu di Indonesia malah Zack turut menjemput Sofian untuk ke Los Angeles untuk lawatan ke studio mereka perkara ini telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia sehingga beliau dijemput ke meletop untuk ditemurama tambahan lagi selain Zack King beliau juga telah berkolaborasi dengan Will Smith dan melakukan video bersamanya untuk mempromosikan film Gemini Man walaupun Sofian baru berusia 24 tahun dan tidak mempunyai apa-apa pendidikan formal dalam bidang suntingan video namun beliau berjaya belajar daripada bawah dengan sendiri untuk menghasilkan video-video ini dan telah membangunkan nama Malaysia ke persadar dunia oke aku pernah lihat video itu di youtube ya dia bersama Will Smith itu kalau gak salah ya Muhammad Sofiannya ini luar biasa dia hanya karena dia pintar editing ya pintar editing video jadi video-video di IG dia tuh viral dan sempat bertemu dengan Zack King tadi lalu dia akhirnya bertemu dengan Will Smith dan akhirnya dia diundang interview di meletop ya waduh langsung viral nama dia ya langsung naik nama dia mantap nombor 4 Muhammad Amir Rafiq Muhammad Amir Rafiq Muhammad Amir Rafiq yang berumur 15 tahun berasal dari Kemaman Terangganu beliau yang berusia 15 tahun ini telah berjaya menjalankan kajian di peringkat doktor falsafah iaitu PhD di sebuah universiti di Jerman katanya mojulah Universiti Leibniz ini menerima penyelidik bawah umur seperti saya mereka tidak kisah pun saya tidak memiliki sebarang ijazah kerana apa yang penting ialah kajian yang saya jalankan itu selain itu antara pencapaian yang membanggakan adalah Muhammad Amir Rafiq terpilih mewakili Malaysia dan menjadi peserta termuda dalam The 2019 International Philosophy Olympiad di Rome, Itali dalam pada itu menurut apanya dia mula mengesan kelebihan anaknya itu ketika Muhammad Amir Rafiq boleh membaca dan menulis semasa baru berusia 3 tahun selain itu anak seluruh dari 2 dan itu bercadang untuk mengambil peperiksaan peringkat A level dan akan memohon untuk melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda di mana-mana universiti di Amerika Syarikat gila itu mudah banget bro 15 tahun bro sudah PhD di Jerman bro gila ya otaknya itu pintar luar biasa itu jenius banget itu ya 15 tahun sudah bisa seperti itu wah gila kalah itu otak aku sama otak dia ternyata ya Adenan Zikri Jaafar Adenan Zikri yang berumur 26 tahun telah membanggakan nama negara kerana dengan kepitaran beliau apabila berjaya menerima beasiswa Rhodes yang paling berprestij di dunia beliau menyambung pengajian ijazah sarjana muda menerusi program Huntsman dalam bidang pengajian antarabangsa dalam perniagaan di Universiti Pennsylvania di Amerika Syarikat pada masa lapang Adenan meluangkan masa menjalani pengajian tentang zakat dan kaedah alternatif untuk membaik cara pengagihannya di Malaysia Adenan juga pernah turut serta dalam membantu sekolah kanak-kanak pelarian Syria di Urban Jordan 26 tahun dia sudah seperti itu ya pasti ini dia sukses banget nanti ya di bidangnya itu mantap betul ya 26 tahun coy 26 tahun aku masih apa ini ya 26 tahun aku masih kerja-kerja biasa belum jelas coy kalau dia sudah mulai membangun karir coy ya gila membangun karir yang bukan biasa-biasa itu pasti jadinya sukses dia itu nanti ya Nombor 2 Dr. Nur Amalina Dr. Nur Amalina yang berumur 33 tahun lahir di Kota Baru dan merupakan anak tunggal kepada pasangan Sabariah Hassan yang merupakan seorang pengetua sekolah menengah dan bapanya Che Bakri iaitu seorang jurutera timbalan pengarah di DBKL selepas berjaya meraih 17A1 dalam keputusan SPM pada tahun 2005 dia telah berjaya menerima beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di United Kingdom dalam bidang perubatan Dr. Amalina juga merupakan pelajar Melayu yang pertama memperoleh paling banyak A dalam SPM pada ketika itu antara kejayaan paling besar bagi Dr. Amalina adalah apabila beliau berjaya membawa bayi berusia 9 bulan Ainu Mardiah menjalani pembedahan membuang tumor seberat 200 gram di bahagian bulut di hospital kanak-kanak London kejayaan beliau ini turut mendapat pujian daripada Perdana Mencik Tun Dr. Mahathir Muhammad yang melawat ke London baru-baru ini Keren dia satu-satunya orang Malaysia pertama yang mendapat 17A di SPM ya Keren banget ya Gila Dr. Nur ya sampai didapat beasiswa ke London sana dan sekarang sudah jadi doktor ya Wih mantap betul Nur ya Itu memang membangunkan Malaysia sampai Tun Mahathir juga sempat bertemu dengan dia ya Wih mantap Nombor 1 Adi Putra Adi Putra bin Adi Putra ni yang kini berusia 21 tahun 21 tahun Wih ni Wih ni Beliau banyak menghabiskan masa memenuhi undangan daripada sekolah dan universiti untuk mengajar ilmu matematik beliau Bukan itu sahaja beliau turut menerima jemputan untuk menjadi tenaga pengajar di sebuah universiti di Brunei Wih ni Nak menang giveaway duit Wajib tekan Dia pinter banget matematik ya Sampai dia diundang untuk mengajar di universiti Mengejar di negara Brunei juga Universiti di Brunei juga Wah gila Matematik bro itu pelajaran yang susah banget itu Mantap tuh otaknya ya Cair banget ya Ya itu dia tadi 5 anak muda Malaysia yang jenius Super jenius ya Ada 4 yang jenius banget tadi ya Umurnya masih kecil tetapi dia sudah bisa mencapai sesuatu yang luar biasa ya Membangunkan Malaysia coy Gila ada yang sampai ke London Ada yang sampai ke Jerman Ada yang sampai ke Amerika sana Waduh gila keren keren otaknya Cair-cair otaknya jenius-jenius ya coy ya Makanya coy Belajar terus Kalau kalian masih di sekolah ya Belajar terus ya Jangan sampai ketinggalan pelajaran coy Untuk masa depan Ini masa depan mereka ini sudah cemerlang semua coy Dipastikan cemerlang masa depan mereka ini ya Bener-bener membanggakan untuk Malaysia ya Kita applause sekali lagi untuk 5 daftar anak muda ini ya Yang paling membangunkan Malaysia ini ya Sia Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Ke Facebook, Instagram, Twitter Dan pastikan juga kalian sudah mengaktifkan notification bell di bawah Supaya kalian tetap selalu update Setiap ada video baru dari Indoreact TV ya Oke untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini Dan akhirnya tadi sudah berusaha di Indonesia Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!